Mengenai keamanan dan juga kenyamanan, ini juga para gota kepolisian juga akan siap menjaga keamanan dan juga kenyamanan yang ada di gereja-gereja saat nanti perayaan Natal. Ini dia informasinya. Pengantisipasi gangguan keamanan di seluruh wilayah kepolisian Republik Indonesia mengerahkan lebih dari 80 ribu personil untuk menemankan Natal dan Tahun Baru dalam operasi RILING 2015. Hari ini, gelar pasukan dilakukan di lapangan Polda Metro Jaya, dipimpin Kapolri Jendral Madrodin Haidi. Tak hanya dari pihak kepolisian, pengamanan Natal dan Tahun Baru juga dibantu oleh TNI dan Satpol PEPI. Diharapkan dengan adanya penambahan personil keamanan, antisipasi gangguan keamanan dapat dimaksimalkan. Fokus pengamanan tak hanya dilakukan di gereja, tapi juga masjid karena berkatan dengan peringatan maulid nabi. Siaga, siaga. Bahkan kita juga siapkan, dari TNI juga siapkan, pasukan-pasukan yang ongkol, manakala memerlukan satu penambahan kekuatan secara cepat. Apel pengamanan tak hanya dilakukan hari ini, kemarin Polda Metro Jaya juga melakukan apel bersama anggota kelompok sadar keamanan dan ketertiban masyarakat di Parkir Timur Senayan, Jakarta. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan pengamanan di wilayah ibu kota semakin terjaga. Apel yang dipimpin wakab Polda Metro Jaya, Brigjen Nandang Jumantara membagikan kartu anggota kepada Pogda Kamtipmas. Pogda Kamtipmas memiliki 17.000 anggota yang tersebar di seluruh wilayah ibu kota. Saat mengamankan Natal dan Tahun Baru, Polda Metro Jaya mengarahkan anggota sebanyak 8.500 personil. Dari Jakarta, Tim Liputan MNJ Media memberitakan.